Pemirsa beberapa waktu lalu, Tim Kuasa Hukum Anies Muhaymin Jambi melaporkan Tim Kampanye Daerah atau TKD Jambi ke bawah sluk. Hal ini disebabkan oleh pemasangan baliho Prabowo Gibran di Pusat Kooperasi Unit Desa Provinsi Jambi. Menanggapi hal itu, Ketua TKD Prabowo Gibran mengklaim masalah tersebut telah diselesaikan. Diberitakan sebelumnya, pada Khabis 18 Januari 2024, Tim Kuasa Hukum Amin Provinsi Jambi mendampingi masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi ke bawah sluk terkait baliho yang terpasang di Pusat Kooperasi Unit Desa atau Puskut Provinsi Jambi. Viralnya baliho tersebut mulanya berasal dari postikapedia sosial seorang warga yang mempertanyakan mengapa baliho Prabowo Gibran tersebut terpasang di Puskut, yang menurutnya tidak boleh sebagai tempat kampanye. Menanggapi hal tersebut, Haji Bakri, selaku Ketua Tim Kampanye Daerah atau TKD Prabowo Gibran Provinsi Jambi mengatakan, permasalahan tersebut telah selesai. Karena status kepemilikan tanah bahpun bangunan Puskut bukanlah milik pemerintah, tapi milik swasta. Ia menambahkan, baliho tersebut bisa saja terus dipasang, namun jika menyebabkan keributan di masyarakat, TKD akan menurunkannya. Kemarin ada laporan dari tim hukum, amin kan, mengenai baliho yang terpasang di Puskut. Oh itu sudah bagaimana? Sudah, sudah. Dari Panwalsu sudah clear ya. Jadi itu bukan pemerintah punya. Dari aset tanahnya, status kantornya sudah clear. Jadi bukan tanah itu bukan tanah milik pemerintah, Puskut itu bukan pemerintah punya, tapi murni swasta. Jadi sudah tidak masalah. Artinya untuk itu tetap kita pasang di sana, Pak? Ya kalau tidak ribut, ya kita pasang. Kalau ribut-ribut terus ya kita pindahkan, nggak apa-apa ya. Yang penting kita menang sekali putaran.